Polda Bandung, ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Sirebon. Yang menarik adalah, hampir semua 8 orang yang ketangkap ini, Pada saat di BAP pertama, menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Tapi kemudian berubah. Kemudian berubah, sesudah Paul Lim pakai kesaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah itu satu, dari segi logika manusia normal pun, Tidak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP, sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini, sehingga 3 orang ini, bahkan sampai sekarang seolah-olah alamannya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Dan yang, jadi himbawan kami kepada Bapak Kapolri adalah, ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang, pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah. Ya, tidak mungkin itu karangan. Tidak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya, pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan, mereka merubahnya seolah-olah, menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Yang kedua, pada saat ini, produser Diraj, pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan enggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Saya pada saat itu enggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia enggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Pakai baju bebas. Baju bebas? Iya. Dia bilang, kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi. Jadi, Ibu enggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel, atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Nantinya imajenya jelek. Saya bilang, saya tidak menjelekan. Saya bicara jujur, memang 8 tahun, sampai 8 tahun sekarang, 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, timnya dihubungkan juga, agar dilarang juga untuk syuting. Berarti ini semakin menguatkan, ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap. Jadi, himbawan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar, agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Karena 8 orang pelaku menyatakan ada tiga lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum sudah tahu. Tidak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan tiga orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden. Dan tidak ada alasan mereka untuk ngarang. Jadi himbawan kami agar kasus ini khususnya identitas tiga orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya dana pidana ini di BAP ulang. Di BAP ulang untuk mengetahui tiga identitas ini. Tiga identitas yang DPO ini. Karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi gak? Ada yang mau diterangkan lagi? Ya, jadi intinya kalau saya bicara dari film. Intinya kalau gak ada film ini kan kasihan keluarga. Udah lapan tahun kasus udah terhubur ya. Dan dengan adanya film ini bisa digampingin oleh pengacara top. Ya kan? Dan Bapak Polda Jabar juga ada beli statement kemarin. Itu kan semua dorongan dari ini DZ. Awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya itulah semoga keluarga mendapatkan kehadilan. Itu filmnya udah tayang ya? Lagi jalan, lagi tayang Pak. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main? Di Biosgoban? Di sini ada yang gak yang cocok jadi Asprigo untuk nonton? Lagi main. Yang baju merah? Iya. Udah 6 hari Pak. Udah 6 hari ya? Oke. 7 hari. Untung di lu dah. Oke, namun demikian. Tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini pengais keadilan ini. Bayangkan coba. Mereka sendiri gak tahu kejadian aja. Mereka waktu pertama waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal. Yang mengatakan itu adalah oknum polisi. Padahal motornya gak rusak. Handphone-nya gak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelasin dulu ke Pak Orman bahwa polisi minta diotopsi kan dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi akhirnya diotopsi. Diotopsi ya? Iya. Karena itu ada dalam cerita video. Oke, terus gimana-gimana coba. Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan. Katanya suruh diotopsi biar penyataan menguatkan penyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah diatir Jadi diotopsi sudah berapa lama meninggal? Diotopsi 9 hari. Oh bukan pengadilan dong. Oh berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi 9 hari sudah meninggal? Iya. Oke. Kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganian ada. Ada. Termasuk pemerikosaan juga ada. Oke. Sekarang silahkan bertanya. Cari mana? Pertama kalau mengumumkan DPO harusnya gak boleh samar-samar dong. Ya. Jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar tolong segera dilakukan makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO apalagi orang Indonesia dia selalu pulang ke keluarganya. Selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih. Ini ada contoh nih. Ini dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung disambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk saya gak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari Hidup yang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua harusnya kan kalau memang sudah tahu keluarganya dipanggil agar agar ketahuan ya itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan gak tahu ya kan ini yang saran kami kepada Polda Jabar tolong agar BAP yang pertama dulu dimana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku itu dikumpulkan semua. Dan juga berapa dulu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekaman itu jelas bukan bukti tapi itu hanya sehingga petunjuk bukan bukti satu. hanya sekitar petunjuk tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban ya itu hanya bukti petunjuk ya gak bisa dipakai sebagai bukti yang sama ya tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama yang ketiga Pak Nah langkah dari Bang Orman berhadap kasus ini ya pengawalannya akan seperti langkahnya adalah inilah langkah pertama ini nah ini sangat efektif ini ya ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media dan juga pertama barusan saya baru 5 minit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu ya kita akan kawal terus kita akan suratin terus kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional yang lain yang lain ya siapa katanya tadi saya sempat dari otopsi itu dari pihak kepolisian gak tahu pihak kepolisian gak tahu pihak pengadilan saya gak ngerti lapornya memang ada perintah untuk otopsi di sembilan hari itu terus yang kedua jadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkat tiga pelakuin di rumah sebulan ini kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sudah diusahakan sedang diupayakan lagi tapi tadi Polda Jabar sudah mengumumkan tiga DPO katanya identitasnya sangat kabur ya berarti masih dipertanyakan itu tadi makanya melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap yang tiga orang ini hasil otopsinya dari sembilan hari itu kenapa sih baru sembilan hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi terus hasilnya seperti apa otopsi hasilnya ada remanya memang betul ada itu terus kayak luka-luka gitu juga betul sudah pasti adalah karena korban penganiayaan makanya di persidang terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang dibawa umur cuma 8 tahun jadi itulah bukti bahwa penganiayaan itu sudah merupakan bukti bahwa bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal mereka gak tahu saya tahu detail itu orang ini kan orang-orang rakyat kebanyakan gak tahu lah sampai detail itu itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jati karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerikosaan dari jadwal yang didengar di sidang ada ada apa aja apa aja buktinya emang lu tahu apakah maksudnya di alat kemaluan korban itu ada sperma ada sperma ya itu anda tahu itu didengarkan di sidang didengarkan di sidang oh di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma datang ke rumah katanya jangan jangan direnjutkan syutingnya kita tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting bukan pada saat syuting belum ada almarhum almarhum yang korban almarhum masuk ke tubuhnya temennya bilangnya ada dari cemburu itu ada yang ngomong itu siapa almarhum waktu masuk ke badannya linda itu oh cemburu oh cemburu ya tapi gini deh emang dari 8 pelaku ini gak pernah you dengar apakah dekat sama sama adik kamu semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka gak tau yang suka yang mana gak tau oh gak tau identitasnya gak tau juga gak tau cuman sekedar cerita-cerita dari anak rumah mungkin nanti ini kan baru pertama kali ya kan jadi ya ya gue gak tau sampai sana mungkin akan datang nanti menyusul ya karena ini baru pertama kali aku pun mulai ikut ini karena udah gak tahan setiap malam ada judahan netizen ganggu saya di WA saya bunyi terus ya bunyi terus bunyi terus gue kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok ternyata final dulu akhirnya itu itu saya itu setiap malam itu harus di silent kalau gak di silent seluruh Indonesia pengaduan itu datang ya termasuk yang final ini WA sama DM saya itu penuh mengenai final final aku sendiri gak tau kasusnya jujur aja langsung saya suruh tim menanyai riset akhirnya baru mulailah tertarik untuk ternyata menarik sebagainya ya jadi gimana TB One pernah sih kewajian nanyain selesai sidang pun sempat nanyain juga yang terkembangan tiga pelaku ini terus tapi jawabannya masih sama masih dalam penyelidikan terus oke oke ya itu kesatu kedua kalau gak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua ini semua kan kita disini juga kena film ini jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat dan banyak divizen itu gak nonton tapi mereka hanya bilang eksprosisasi kekerasan tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarumah dan juga disetujui oleh keluarga dan sudah dipone seumur hidup itu gak usah diragukan lagi ya jadi itu sudah sesuai dengan ini sesuai hanya kecuali yang tiga orang itu kan udah seumur hidup berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius kalau seumur hidup ntar dulu kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong ya tiga empat puluh kita belum baca putusannya ya ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi karena gak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana ya kan karena menang seumur hidup ya ya berarti kita harus cari putusannya masih ada akrab atau enggak keluarga gak tahu memang jarang main ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah sinai itu ya mungkin tahu baru tahu atau dari awal saya gak kalau memang almarhum itu gak pernah main main kalau ada yang samper nah itu makanya kita kita akan mencari putusannya dulu karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup berarti apa ini berarti pembunuhan berencana kalau berencana kalau berencana berarti kenal gitu loh ada lagi yang bertanya sambil gue baca ini silahkan dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini pertos ada bukti cek maksudnya sebelum di perpoksa sudah direncanakan ya benar begitu waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu saya gak tahu itu oknomen polisi kalau dengar sendiri gak dengar sendiri bilang apa badannya kayak badan polisi gitu dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan ini nanti keluar dari alun-alun sumber kita giring ke sini gitu oh berarti saksi ya saksi tapi polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru di ya itulah itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan kalau gak gak mungkin seumur hidup kalau itu seumur penganiayaan biasa gak paling-paling 15 tahun ya udah itu berarti memang memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap tiga pelaku ini ya kelihatan jelas bahwa pelakunya sebelas orang kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan tiga DPO ini tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus keketaksaan berarti ada pengaruh seseorang dan kemudian yang kedua diumumkan DPO sekarang ini ya tapi identitasnya tidak jelas bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya gak jelas ya namanya disebutin namanya disebutin namanya disebutin alamanya gak disebutin di dalam pengumuman Humbas Polda Jabar disebutkan disini yang DPO nya Peggy alias Perong usia antara 22 sampai 30 jadi sekalian laki-laki warga Indonesia yang menarik disini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun Kecamatan Mudu Kabupaten Cirebon pertanyaannya adalah apakah Bapak Penyidik Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO ya apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada gak itu kan gampang banget diteliti oleh karena itu dalam kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun Kecamatan Mudu termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon agar Bapak berkenan untuk mecek wargamu ada gak warga bernama Pegi alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang tapi keluarganya ada ya ada tiga jadi pertama Pegi alias Perong Desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ya mohon kepala desanya dan camatnya untuk menyeliti warganya satu lagi Andi kok gak ada nama hotman ya Andi usia 23 tahun sampai 23 sampai 31 laki-laki tempat tanggal lahir juga sama Desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mohon kepala desa camat mencari meneliti di desa kamu ada yang gak pernah laki-laki bernama Andi satu lagi bernama Dani umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan sama juga dari desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon jadi Bapak penyidik Polda Jabar khususnya Direktur Bidada Umum dan Kapolda tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini ini desa ini jauh gak dari kampungmu berapa jauh 10 kilo 10 kilo ya jadi begini nama ini dapat dari siapa sama desa ini berarti ada kan diberkaskan itu loh ya kenapa enggak diturunkan tim ke sana Bapak Kapolri ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri kasihan ini nama desa TPO ini ada semuanya kenapa penyidik belum turun ke sana terima kasih saya belum mimpi cuman waktu pas yang pelaku ketangkap itu saya didatengin terakhir dia sudah bagi tapi yang untuk masalah sepulian itu benar itu benar terus sudah dilepas satu lagi loh aku belum puas aku mau ngomong lagi yang dia kutip ya bikin rekam dong yang tadi satu-satu biar seluruh warganya diumumin himbawan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga Almarhum Vina kepada camat kepala desa dan seluruh warga desa desa Banjarwangun kecamatan Mundu Kabupaten Tirebon ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan juga pemerkosaan katanya berasal dari desa kalian yaitu bernama Peggy alias Perong Andi dan Dani kalau memang tiga orang ini benar berasal dari kampung kalian mohon segera di kasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian benar gak tiga orang ini pernah tinggal di kampung kalian dan kedua apakah keluarganya masih tinggal disini keluarga dari tiga orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan ya sangat diharapkan ya terima kasih bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian tapi itu belum ada kepastian terutama yang DPO ini ya namun kita ada kecurigaan karena apa karena kok bisa gitu enggak sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas tiga orang ini jangan-jangan belum pernah ke desa itu tapi DPO sudah diumumkan jangan-jangan kita belum tahu kalau benar sudah diumumkan DPO oleh kumus Polda Jabar tapi belum pernah ke desa itu pertanyaannya ada apa ini pasti ada sesuatu kerumput yang bergoyang memangnya kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa tiga DPO ini berasal dari desa ini tapi pendidinya belum pernah ke desa itu minimum akhir-akhir ini berarti ada pertanyaan besar ada apa oke sudah terjawab ya pengumuman resmi institusi menyebutkan nama desa berarti kemungkinan besar itu benar terima kasih terima kasih